Si penyabar yang paling banyak mendapat perlakuan kasar adalah sebuah ungkapan yang dapat menggambarkan bagaimana seorang Deddy Kusnandar harus berkali-kali dilanggar keras oleh tim rival. Terima kasih telah menonton! Namun siapa sangka, Deddy jadi pemain paling sering berjibaku di lini tengah saat itu. Deddy sampai jatuh bangun, bahkan pontang panting saking berjuangnya ia untuk memenangkan lini tengah Persib bersama seorang Mark Lowe. Di lapan musim membersamai Persib, tampaknya membuat Deddy telah paham betul bagaimana menjadi pembeda di laga yang syarat akan gengsi tersebut. Seorang pembeda yang ia pun telah sadar risikonya. Risiko yang akan membuat dirinya jadi sasaran empuk oleh permainan kasar tim lawan. Puncaknya tentu saja saat Deddy mendapat reaksi berlebihan dari seorang abang jago milik Persija Jakarta. Padahal bukan Deddy yang melakukan pelanggaran, dan bukan Deddy pula yang terpancing emosinya. Namun justru ia yang mendapatkan kartu kuning. Sial bagi Deddy saat itu. Tak hanya sering mendapat tackle berbahaya dan permainan kasar dari tim lawan, ia pun jadi sasaran kartu kuning dari kemarahan pemain lawan. Namun kembali pada kalimat sebelumnya, di lapan musim membersamai Persib, Deddy tampaknya paham betul hal semacam ini sudah sering terjadi. Maka ia tak terpancing dan ia tak terprovokasi. Ia justru menunjukkan sesuatu yang bahkan jarang kita saksikan dilakukan oleh seorang Deddy. Untuk urusan bertahan jangan ditanya. Deddy benar-benar mampu membuat Syahrian kalah telak dalam duel lini tengah. Kemampuan Deddy menjadi penyeimbang juga membuat pemain Persija tak mampu melakukan serangan lewat sisi tengah. Reading the game dari seorang Deddy tampaknya memang sudah berada dalam fase yang sangat matang. Ia tahu kapan harus menunggu, dan ia tahu kapan harus melakukan professional pulls. Deddy tak hanya kuat dalam urusan bertahan. Dalam menyerang pun, ia juga jadi salah satu aktor yang paling banyak menyuplai bola dengan passing akurat sebagai ciri khasnya. Bahkan Deddy tercatat sempat memberikan ancaman berbahaya bagi gawang Andri Tani. Saat mulai tergantikan di era Luis Mila, kita mengira jika Deddy sudah memasuki fase penurunan dari performanya. Usia yang sudah tak muda lagi, kemudian ada nama macam Rahmat Irianto di skuad Maung Bandung, menambah keyakinan kita jika Deddy hanya akan jadi pelapis di musim-musim selanjutnya. Siapa yang menyangka Deddy seperti mendapat sentuhan terbaiknya di era Bojan Hodak? Setelah kita saksikan bersama, Bojan Hodak kerap kali kesulitan saat tak ada peran Deddy di lapangan. Semua supporter Persib tentu tahu siapa Deddy, tapi tak semua tahu tentang historinya. Ada sebuah cerita menarik ketika Deddy masih belajar bermain sepak bola di SSB Utspanning Nain Spanning, atau yang lazim dikenal dengan sebutan Uni. SSB Uni sendiri berlokasi di daerah Ciwastra, Bandung. Jarak tempuh dari Jatinangor tempat kediaman Deddy ke Ciwastra jelas jauh. Sebelumnya Deddy harus naik angkutan umum beberapa kali agar bisa sampai ke Uni. Kemudian pada suatu masa, ia terpaksa harus berjalan kaki sejauh 22 km dari Jatinangor ke Ciwastra, karena saat itu Deddy tengah tak memiliki uang. Bagi seorang Deddy, itu adalah salah satu pengalaman tak terlupakan dalam perjalanannya menitik karir sebagai pesepak bola profesional. Maka jangan heran Deddy tak pernah pansos, apalagi sampai menunjukkan sisi arogannya. Tak peduli seberapa besar namanya di Persib Bandung, ia tetap jadi si penyabar, pemain yang rendah hati bahkan kepada tim lawan. Lihat saja saat melawan Rans pekan lalu. Ketika dirinya ditarik keluar, Deddy bukannya langsung duduk, melainkan berjalan menuju bench lawan dan berselaman dengan salah satu seniornya dulu, yaitu Coach Enal dan Hamka Hamzah. Sebuah sikap respek yang harus dicontoh oleh para pemain kungfu di Liga 1. Dari jatuhnya tadi. Oke, ini sudah kita lihat sekarang. Luang 2T masih memapurin tepis, tapi pemicu bagaimana tadi perselesian? Nah, di sini dia. Oh, setelah terkena bola ternyata Wahyu diamisi. Menendang, maksudnya menendang bola, tapi berbahaya ini. Ya, ini berbahaya. Harus tahu bola ada di dekat kepala tadi. Betul sekali. Sangat disayangkan ya. Sebetulnya bola yang ada di posisi kepala, ketika di Paluan Yudi pun temponya sudah diturunkan. Saya pikir juga dia meminta bola untuk berdiri lukerah pada pemain yang sakit. Sebagai penutup, kita berharap Deddy tetaplah menjadi Dado. Seorang pemain yang disegani oleh kawan bahkan lawan. Karena Deddy tak hanya sekadar pemain, tapi ia adalah simbol dari seorang pesepak bola modern yang selalu memberikan contoh bagi banyak pemain. Karena pemain semacam Deddy selalu berjuang untuk bermain baik, bukan berjuang bermain api untuk mencari sensasi. Izin iklan dulu ya. Ada sebuah fakta unik dari kemenangan Persib versus Persija sore itu. Walaupun telah lama pergi, Michael Asien bahkan memberikan semangat untuk mantan klubnya itu dalam menghadapi Persija. Juga seorang Louis Mila pun juga tak lupa memberikan apresiasi atas kemenangan mantan anak asuhnya tersebut. Sebuah bukti siapapun yang pernah menjadi bagian dari keluarga Persib Bandung, memori indah itu tak akan pernah hilang. Maka ayo berikan dukungan ke Persib juga lewat sebuah jam dinding, yaitu dengan jam dinding elegan Persib Bandung yang satu ini. Ini jamnya besar kok, ukurannya di atas jam dinding normal pada umumnya. Jadi pas digantung di ruang tamu ataupun di kamar, pasti bakalan terasa kalau kita sedang berada di rumahnya para pecinta Persib Bandung. Yuk para bobotoh, minimal simpan satu jam dinding ini di rumah kalian. Linknya di deskripsi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.